Intro Shalom Jemaat Kekasih Tuhan Yesus Kristus Pasti setiap kita sudah rindu untuk bersekutu bersama di GKI Raya Hankam Namun sebelum melakukan ibadah tatap muka atau on-site maka ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita perhatikan dan lakukan ketika kita akan hadir dalam ibadah on-site di GKI Raya Hankam Protokol kesehatan ini disusun mengacu pada arahan pemerintah juga sinode GKI Berikut adalah ketentuan jemaat saat mengikuti ibadah on-site Ibadah on-site bagi jemaat GKI Raya Hankam dilakukan pada tanggal 13 September 2020 Jemaat dihimbau untuk datang 30 menit sebelum ibadah dimulai dan pintu gerbang akan ditutup 15 menit sebelum ibadah dimulai Jemaat terlebih dahulu mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah on-site kepada pengurus wilayah setempat Dari rumah jemaat wajib menggunakan masker serta mempersiapkan masker cadangan untuk dibawa serta membawa kebutuhan pribadi seperti tisu kering atau tisu basah hand sanitizer, alkitab, serta air minum Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara langsung dapat mempersiapkan persembahan dari rumah dengan memasukkan ke dalam amplop Pastikan menulis nama dan nomor pendaftaran yang diperoleh dari pengurus wilayah pada secari kertas Bagi jemaat yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun diharapkan mengikuti ibadah online di channel youtube GKI Raya Hankam Ibadah on-site hanya boleh dihadiri oleh jemaat yang berusia 15 tahun sampai 60 tahun dan dalam keadaan sehat, tidak flu, tidak batuk, tidak demam serta tidak memiliki riwayat seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, paru, asma atau sesak nafas serta penyakit saluran pernafasan yang lain Bagi jemaat yang membawa kendaraan roda 4 atau roda 2 petugas akan memeriksa kelengkapan APD dan juga nomor pendaftaran di posat PAM Bagi jemaat pejalan kaki dapat langsung menuju tenda pengecekan suhu dan nomor pendaftaran yang berada di halaman gereja Jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat celcius maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti ibadah on-site Selama berada di area gereja tidak diperbolehkan untuk meludah sembarangan dan merokok Sebelum memasuki ruang ibadah jemaat wajib untuk cuci tangan menggunakan tisu secukupnya dan membuangnya pada tempat sampah yang telah disediakan Jemaat tetap menjaga jarak saat berada di area gereja Di lobby gereja jemaat disambut dengan salam namaste atau salam tanpa bersentuhan Jemaat akan diarahkan oleh petugas untuk memasuki ruang ibadah yaitu ruang ibadah lantai 2 ruang Yerusalem dan ruang Nazaret dan kemudian akan diarahkan menuju tempat duduk Kursi telah diatur sesuai jarak aman dan ketika beribadah jemaat tetap menjaga jarak tetap mengenakan masker selama berada di area gereja dan tidak berpindah-pindah namun tetap pada tempat duduk Anda Pengumulan persembahan diharapkan dilakukan secara online dengan mentransfer ke rekening GKI Raya Hankam atau KRIS dengan scan barcode Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara langsung maka ampla persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan ketika akan meninggalkan tempat ibadah Bagi jemaat yang menggunakan toilet harus tetap menjaga jarak dan setelah selesai menggunakan toilet diharapkan segera meninggalkan lokasi melalui jalur klinik Setelah ibadah selesai jemaat yang berada di ruang Nazaret terlebih dahulu meninggalkan ruang kebaktian Setelah itu dilanjutkan dengan jemaat yang berada di ruang Yerusalem dan kemudian dilanjutkan dengan jemaat yang berada di ruang kebaktian lantai 2 Jemaat akan meninggalkan ruang kebaktian dengan dipandu oleh petugas Jemaat yang akan meninggalkan ruang kebaktian terlebih dahulu adalah jemaat yang duduk di baris paling belakang sesuai dengan alur pintu keluar Jemaat tidak diperbolehkan bersalaman seorang dengan yang lain dan setelah selesai ibadah jemaat diharapkan untuk langsung menuju kendaraan masing-masing dan menunggu anggota keluarga di kendaraan masing-masing Jemaat tidak diperkenankan berkumpul atau menunggu di lobi gereja Jemaat diwajibkan segera meninggalkan lokasi gereja dan dihimbau untuk langsung pulang ke rumah Sesampainya di rumah jangan lupa untuk mencuci tangan mencuci masker dan membersihkan diri dengan mandi dan mengganti pakaian yang dikenakan Selamat beribadah dengan memperhatikan protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati Get ready and be safe